Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa kemarin suhu udara di puncak adalah 16 derajat celcius. Hari ini suhu udara di puncak lebih dingin 6 derajat celcius. Kita diminta untuk mengetahui berapakah suhu udara di puncak hari ini. Untuk memudahkan kita menjawab pertanyaannya ini, kita bisa menggambarkan terlebih dahulu suatu garis bilangan. Nah, karena di sini suhu udara di puncaknya kemarin adalah 16 derajat celcius, berarti kita ambil nilai 16-nya, yang mana kita tuliskan pada garis bilangan 16 seperti ini. Pada garis bilangan, untuk kita ingat, yang ada di sebelah kiri dari bilangannya atau di sini 16-nya, ini adalah nilai-nilai yang kurang dari 16. Artinya di sini kita punya 15, kemudian di sini 14, di sini 13, di sini 12, di sini 11, di sini 10, di sini 9, dan seterusnya. Yang mana pada umumnya, pada garis bilangan, kita tuliskan bilangan bulat, jadi kita punya seperti ini. Nah, yang di sebelah kanan dari 16-nya, ini adalah nilai-nilai yang lebih dari 16-nya. Berarti kita akan punya di sini 17, di sini 18, di sini 19, di sini 20, di sini 21, di sini 22, di sini 23, di sini 24, dan seterusnya. Nah, kalau nilai-nilai yang di sebelah kanan dari 16-nya, dalam derajat yang menunjukkan suhu, di sini artinya ini adalah suhu-suhu yang menyatakan lebih hangat dari 16 derajat Celsius. Sedangkan nilai-nilai yang ada di sebelah kiri dari 16-nya, dalam suhunya, berarti ini adalah suhu-suhu yang menyatakan suhu yang lebih dingin dari 16 derajat Celsius. Jadi, untuk menyatakan suhu di puncaknya hari ini, yang mana lebih dingin 6 derajat Celsius dari suhu sebelumnya atau suhu kemarin, berarti kita lihat nilai yang ada di sebelah kiri dari 16-nya. Yang mana, 6 derajat Celsius, berarti kita lihat pergeserannya sebanyak 6 satuan. Yang mana, kalau kita lihat di sini, bergeser 1 satuan ke 15, kemudian ke sini lagi 1, di sini 1, kita teruskan sampai 6 satuan. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana, pada saat 10 derajat Celsius, artinya, ini adalah suhu yang lebih dingin 6 derajat Celsius dari 16 derajat Celsius. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suhu udara di puncak hari ini adalah 10 derajat Celsius. Yang mana, jawabannya sesuai dengan pilihan yang B. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.